Oh Depi, kakak mau tanya nih, pernah dengar gak mitos katanya setiap malam Jumat, Arba itu bakal datang ke tempat rumah atau keluarga kita? Pernah dengar sih, tapi yang kayak belum pernah terjadi ke diri sendiri gitu. Pengen sebenarnya penasaran juga sih dengan mitos-mitos yang kayak gitu. Pernah sih dari keluarga turun-temurun ceritanya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bro. Mulai ya bro. Sebab nih ya, kenapa udah nyingkut nih? Baca korang cito. Oh, balemak ekspres? Iya, nyingkut hari ini ada kena kejayaan kesultanan senusantara masa lalu. Tentang sejarah. Oh, bagus sih. Informasi itu. Iya, iya. Kita nih harus menghidupkan lagi minat membaca. Iya, bener sih. Sedari cak kita masih muda-muda ini kan. Iya, masa gitu kalau ada bongku, ada minat membaca. Makin tua, males baca. Nah, bazar murah. Oh, di mana tuh? Ay, loka ini. Oh, itu bazar murah. Iya, iya. Pasti ada momennya. Nah, nyari apa kalau momennya bawa sama nih? Banyak kalau ya? Oh, bukan. Oh, masih-masih. Iya, lebih kan bazar murah. Oh, iya, lebih murah ya. Dan normal ya. Iya, lumayan sih hargonnya. Bedain dengan kemarin nih. Mendulu 2 liter, pacar harga 24. Iya, sekarang 40 buco. 40 buco. Kalau kamu cewek ini, kalau kamu cewek ini lebih berpengaruhnya nih. Karena kamu ngerasui masak ya. Iya. Minyak goreng itu ya. Tidak kena doa aku nak makan makwan dirbus kan? Iya, iya. Bonyok dia sih. Makin kuah caranya sih. Tapi aduh, omongan tuh. Makwan tuh dosa goreng. Direbus, dimasuk di bumbu, di kecap manis ke ya. Mungkin lah itu maksudnya sih. Iya, mungkin lah ya. Aduh, carung deh 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 deh. Iya lah. Kenapa ya? Jadi, kita nih di basing sih sekarang. Loon kem. Loon kem. Iya. Lu opening. Oh, iya. Kita di mana? Di basing? Basing. Basing yang penting. Tapi berdua. Anggacaya. Ragap. Ini sudah puasa yang tiga ya? Minggu ke tiga ya? Iya. Minggu ke tiga. Ida, minggu ke dua ya. Apa? Ini bu tiga, bro. Tiga ya? Oh, ada perasa ya. Iya. Aman selama perjalanan? Jalan naik mobil? Iya. Aman. Luar sezat? Naik mobilnya aman. Puasonya aman, iya. Oh, puasonya. Oh, puasonya. Jalan naik, semua mau aman. Oh, iya. Oke, oke. Ada hambatan selama perpuasa? Ida, pas di tengongan banyak lubang. Oh, itu ya. Oh, berdata yang aturnya ya? Iya. Banyak lubang, jalan tuh. Oh, mau pasaran. Puasa. Basti sudah dibatalkan ya? Karena berlubang. Oh, belum. Apa itu artinya berlubang tuh banyak godaan? Eh, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Aman. Apa? Pasti lanang. Apa? Belum belum. Oh, iya, iya. Gerti, aku urusan. Ada tau aku urusan kamu yang cek. Ada sebuah bulan. Bulan belum? Lah? Masih ingat? Agak di hari ini. Wujo. Wucu sekali, anda. Keren, keren. Ketanya bulan. Belum ketemu sama bulan. Aduh, bintang tadi. Oh. Bintang Emon. Bintang selalu bersama. Bulan bintang menari. Iri. Yang keren. Happy, aku ya heran. Sebelum on camera, pas uangnya dia so happy. Gaknya ada puasa hari ini. Cik segernya. Jangan salah, mas. Kita puasa harusnya. Janganlah. Kita harus menunjukkan walaupun kita berpuasa. Kita semangat. Tapi kalau kita tadi ngapain cik ada sunyan? Suaranya serak-serak basah. Kemarin banyak ini bersolawat. Oh, alhamdulillah. Ada perubahan. Kita tuh kan ada target one day one day. Oh, alhamdulillah. Itu bagus tuh. Jadi ada faedahnya ya. Iya, jangan kita ngibah wong. Jangan sepasing-pasingan. Iya. Jangan dikit-dikit lah. Mati wong. Iya. Misalnya itu kan. Kalau bisa kan. Nggak laku wong. Iya, dikurangi ya. Yang hal-hal yang tidak baik itu dibahas. Apalagi di belum puasa. Pikiran kita tuh harus positif. Jangan menurut terlalu negatif. Nah, itu enggak boleh. Tidak ada yang mana sih. Aku kemarin-marin tuh kan. Ngerasa kayak malam-malam tuh ada yang. Wih, bersedih warna itu. Nah, negatif pikiran kau. Iya. Tapi malam Jumat. Iya, arah-arh situlah. Malam Jumat itu. Asal aku cari. Kalau kuji warna mau tuh. Gak lah. Apa tuh. Yang gak meninggal. Arwah-arwah yang meninggal. Balik ujinnya. Minta ke waku. Aku kemarin tuh. Kayak itu. Maksudnya ada keluarga. Setelah maghrib. Itu kan masih ada kebiasaan kita yang baca yasin. Ada yang sebagiannya yang gak melakukan itu. Ada sebagiannya masih baca yasin di malam Jumat. Tapi. Jumatnya ziarah kukur. Tapi katanya. Kalau libanan ramadunnya dikurung. Itu setan yang dikurung. Oh, itu. Itu di bulan ramadun juga aduh. Kadang datang. Tapi aku gak tau juga sih. Iya. Cak mana itunya. Iya, ini lah. Kita bahas di hari ini. Alham Paca. Aku gak gak bisa kau. Cak ada briefing itu. Iya. Jadi katanya ada mitos. Kalau di Alham Jumat itu ada arwah keluarga yang datang. Iya, yang sudah meninggal. Iya, itu kita doain. Itu kita doain. Iya, itu mitosnya yang berser. Sebenarnya kalau menurut aku tuh bukan arwah yang tersebut. Sebaik kita mengingatkan saja yang sudah meninggal. Dan kita mendoakan. Terus. Itu dari Yasin. Aku dan doa-doa yang lain mungkin. Masukur Quran. Cak itu. Terus itu ingat. Bukal-kabuk makan mati kan. Iya. Kita semuanya. Iduh terus itu. Untuk ingat kita ya. Iya. Kita tuh kan. Wah. Kalau. Tidak tahu umurnya dia. Besok. Sudah terus. Kita lima menit setelah ini. Masya Allah. Lihat siap dong kok? Belum. Masya Allah. Langsung itu. Iya, iya. Kamu gak siap? Iya. Nah. Ya, itu dulu adanya sih. Dari terbanyaklah. Berbuat bayi. Dan hal-hal kecil. Kalau ini apa? Kamu pernah mimpi ketemu keluarga lagi? Iya, iya. Tapi katanya tuh kalau mimpi ketemu yang. Itu kangen. Berarti ya? Biasa sih itu kartunya kalau kita mimpi ketemu. Dua 19. Oh, barulah kemarin dibahas serius. Oh, iya. Serius. Serius. Ben juga serius. Iya, bubar. Iya. Tahu kalau lagu serius yang mana? Serius. Lupo aku tahu. Tapi serius. Lupo. Apa kalisnya atau apa kalisnya? Ingat? Candil? Eh. Serius, Ben, kan? Bukan. Candil? Iya. Candil? Bukan, Candil. Siapa, sah? Gak, itulah. Panjang lebar. Aduh, aruh, aruh, apa? Sampai kumpul. Sah, sah? Masa itu? Iya, tadi agak aduh suara. Sisi-sisi. Oh, iya. Aku serak-serak bahasa. Kira-sisi. Siapa? Aku merasa merinding, merinding. Pake yang gue deket, gue deket. Ah, cek, bau. Bahasa. Manusia, ratanya. Oh, iya, iya. Iya, iya. Ah, cek. Ini ada pembahasannya, nih. Ada pembahasannya. Pembahasannya dari Ustadz. Perlindung-rindung tadi? Iya. Berlindung-rindung. Ini malam Jumatnya? Yang didatang aruh tadi. Ini adalah penjelasan dari Ustadz. Mujib. Kita simak ya penjelasannya. Tolong Pak Ustadz diperjelas. Tolong yang gak tau ini. Jadi mengenai mitos bahwasannya setiap malam Jumat, bahwasannya si arwah-arwah tadi, nenek kita yang lah mati, bak kita yang mati, umak kita yang mati, akan mendatangi siswa keluarganya setiap malam Jumat. Ya, maka siapa yang datang setiap malam Jumat itu, maka ada yang membacokannya dengan bacoan tahlil. Ada yang membacokannya dengan dianjur ke katonya untuk membacok surat Yasin, itu lagunya saya, karena Yasin itulah makanannya. Kalau dia itu cokok di depan pintu itu, baik karena dianjur tidak, kalau tidak dibacok ke Yasin, aruh-aruh itu gak gak masuk ke rumah. Itu bagian daripada perkembangan dari mitos-mitos tadi. Makanya ada sebagian dari mereka yang masih terapiliasi dengan caro-caro wong Hindu. Mereka mencuk makanan, mencuk dupan, mencuk minuman, agar supaya puyang-puyang tadi, yang datang ke rumah tadi, mereka makan, makan minuman, dan kesukaannya, ada lagi yang dia cukup membacakan surat Yasin sebagai itu makanannya. Para ulama mengatakan bahwasannya perkaraan ini adalah, ini hanya sekedar mitos. Artinya ini sama sekali tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam Pak menjelaskan tentang benarnya hal tersebut. Ya itu hanya mitos. Belum pernah didapatkan hadis yang menunjukkan, atau atar, atau penjelasan para ulama yang menunjukkan bahwasannya, siapa? Bahwasannya, ruh-ruh orang yang mati tadi akan mendatangi keluarganya pada setiap malam Jumat. Akan tetapi, dalam kitab-kitab para ulama seperti Ibn Qayyim Azawji, seperti Imam Al-Qurtubi, seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya Allah SWT berkenan memang mengembalikan ruh-ruh tersebut, kapanpun yang Allah inginkan, ke kuburan mereka yang telah meninggal dunia tersebut. Jadi Allah SWT berkenan untuk mengembalikan ruh-ruh orang yang mati tersebut ke kuburannya, bukan ke rumahnya. Ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, sebagaimana diduker oleh Imam Ibn Qayyim, dan Imam Al-Qurtubi, dan beberapa ulama tafsir lainnya. Demikianlah, semoga bisa dipahami tentang masalah ruh ini. Untuk, agar supaya bisa jelas lagi, silakan dibaca tentang hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari, tentang bagaimana para syuhadak badar meminta dikembalikan pada Allah SWT. Itu dia bukan kembali di dunia, kemudian mereka syahid dikembali, dihidupkan lagi, karena begitu besarnya pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak Ustaz. Dari situ kita tahu ya, jadi. Iya, karena memang beneran, kita harus menjelaskan yang simpang sih. Iya, diluruskan. Mudah-mudahan program kita ini kena ya. Iya. Edukasi kita, jadi kita luruskan hal yang belok-belok. Iya, jangan dibeloki terus, beloki terus. Nggak nemu, Titi. Iya, nombor bolok. Iya, iya. Kalau gigi, 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 kanan-kanan, kanan-kanan, kanan-kanan. Mutus-mutus itulah, sudah-sudah lagi. Harus kita potong jalan itu luruskan. Oh, ya bolehlah. Asli, curiganya, aku semangatnya, puasa kau. Curiganya, jangan ada puasanya nih, oh. Puasa? Puasa itu semangatnya. Apa yang buat kesemangat puasa nih? Iya, Kak. Namanya, kita kan nggak tahu tahun depan kita bertemu lagi di puasa, kan? Masya Allah. Iya, kita nggak tahu. Bukan karena ngejar puber-pukar puasa, ya? Bukan. Oh, ngomong-ngomong buka puasa. Iya. Kalau pemirsa bahasa yang nak nyingok rekomendasi berbuka puasa, nonton B.Sidak. Setiap pada selasa? Iya, itu Sylvie dan Dian kalian makan. Jadi, setiap pada selasa itu, sudah ada referensi yang belum nonton, sebelum-sebelumnya sudah ada, biar jadi referensi, tepat hukum anu yang ngajak kawan nih. Nah, kalau mau dikit, program lain. Iya. Kayakku di sini. Banyak program kawan nih. Boleh lah. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, dah, jelah. Kalau bermanfaat untuk orang banyak, kita lakukan. Bagus, bagus. Amal jariah itu. Iya. Sudah sedekah hari ini? Hah? Sudah sedekah? Alhamdulillah belum. Belum ya. Oh, yang lupa sedekah. Harus sedekah lah. Iya, sedekah. Yang bagus, habis subuh sedekah. Ya, katu almaruk ustad alijaber kan, sedekah subuh yang lebih baik kan. Iya, iya. Dekah subuh. Dianuh ketaruh calen-calengan, habis subuh sedekah di situ. Iya. Lagi kalau sudah selesai itu, terus kita lakukan gimana? Masya. Wah, lemahnya nih kalau ngobrol di bulan puasa. Bukan aduh harta bendok kalau. Iya. Tanah, sapetak, jaman sapetak. Pas kekal lalu. Akhirnya bakal isap. Di mati, jadi pertanyakan. Harta-harta yang gitu ini. Harus melok yang jangan lurus lah. Jangan menceng-menceng. Oke, ini aja IGnya. Jangan lupa. Iya. Beliau ini nyong. Iya, iya, iya. Dari itu lah. Iya, iya, iya. Aku juga perlu becurahan ya. Iya, iya, iya. Sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar sih. Jangan banyaknya program di YouTube kita nih di Aduh, 24 jam. Apalagi, Sylvie? Aduh, kontes, cukup pedas. Sama kamis. Mantap. Oke, apalagi, Sylvie? Aduh, juga ruang cerita bersama kakak Julie. Mantap. Itu tiap hari, minggu. Jam? Ahad atau jam 4 suri. Mantap. Terus, syuris. Ada malam Jumat itu ada. Ternyata bukan mistis. Iya, terjadi bukan mistis. Terus, ada apa lagi? Malam minggu? Malam minggu itu kalau aku. Budak lorong. Budak lorong. Edukasi kriminal, tapi dengan persisnya. Iya. Kriminal tapi. Tapi edukasi, dengan edukasi yang agak santailah. Biasa tak pernah lagi bertemu di budak lorong. Nah, nonton malam minggu itu ada budak lorong. Jadi, tidak ada malam mingguan, eh? Menting ada lorong dulu, eh? Oh, iya. Oh, iya. Ya, sudah. Agus tinggal. Jangan lupa. Ah, itu bagian baru kita. Iya. Ngorbi makanan buat referensi kawan-kawan. Kawan-kawan siang. Iya. Tapi kamu pas kuasa jaman nyingkong-ingkong. Gek, kalau kamu nges. Tapi kamu minima, gek, pas jangan nyingkong jam 2 siang. Nah, jangan lupa. Apas ini, begitah. Cik yang lemah ini. Jangan lupa juga ada masing. Jangan lupa jam jam 3 suri. Ah, ini yang kita bawa ini. Sekarang basingnya, siapa ada rabu jam 3 suri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Basing. Basen tak penting. Dari baidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.